Ketauan selingkuh dengan Randy Kejaernet, Syahnas pisah dengan JJ. Dunia maya digemparkan dengan isu selingkuh adik Rafi Ahmad, Syahnas sadikah dengan Randy Kejaernet. Perselingkuhan tersebut dibongkar langsung oleh istri Randy, yaitu Lady Nayoan yang mengunggahnya di story Instagramnya. Ternyata, hubungan terlarang Syahnas dan Randy diketahui sejak tahun 2022 lalu. Dalam unggahan story Instagram Lady memperlihatkan catnya dengan Syahnas, terlihat Syahnas meminta maaf kepada Lady atas apa yang ia lakukan kepada dirinya yang tengah hamil saat itu. Syahnas terlihat kelabakan saat menjelaskan hubungannya dengan Randy kepada Lady yang sudah mengetahuinya. Tak hanya itu, diketahui Syahnas juga kerap membelikan barang kepada Randy. Lady mengungkapkan bahwa Randy dibelikan iPhone 11 Pro Max oleh Syahnas, smartphone tersebut khusus digunakan untuk menghubungi Syahnas. Meski sang suami tahu akan hubungan Syahnas dengan Randy, JJ mengganti nomor istrinya itu beberapa kali Syahnas tetap kembali menghubungi Randy. Saat ini, Instagram adik Rafi Ahmad tersebut mengunci kolom komentarnya. Sudah kedua kalinya, Syahnas meminta maaf kepada Lady atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Pasalnya jika hal tersebut terulang, JJ Jgovinda selaku suami Syahnas akan membawa anaknya dan meninggalkannya. Lady juga mengungkapkan bahwa suaminya dan Syahnas itu saling memberi kabar melalui chat aplikasi Gojek. Sontak kabar tersebut membuat netizen geram karena Syahnas dan Randy sudah sama-sama berkeluarga. Bahkan kedua pasangan tersebut sudah sama-sama memiliki anak. Sehingga banyak netizen yang penasaran dengan aplikasi Ojek online itu, yang bisa digunakan untuk saling berkirim pesan. Itu catan di Gojek gimana caranya? Salah satu ada yang daftar jadi ojol gitu? Tulis akun Twitter adek Giyahmat. Saya masih gak kepikiran gimana cara bisa chat di Gojek. Mereka berdua daftar jadi driver? Tanya akun ad alauli. Kemudian ada juga warganet yang memberi tahu bahwa sangat bisa melakukan chatting melalui aplikasi Gojek. Kagak Gojek ada menu catnya ternyata, sama aja kayak telepon dan wat tadinya gua mikir begitu niat BGT beli akun ojol demi selengkuhan. Coba cek aja, jawab akun adjiaya 85. Kabar yang kedua, ini reaksi Syahnas dan JJ Govinda saat isu perselingkuhan terkuat ke publik. Rumah tangga Syahnas Sadikah dan JJ Govinda sedang diterpa isu kurang sedap. Diduga perselingkuhan Syahnas dan lawan mainnya, Randy terkuat dan mulai menjadi sorotan. Usai isu selingkuh mencuat ke publik, Syahnas Sadikah dan JJ memilih pergi meninggalkan rumahnya yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut pengakuan penjaga rumah, adik Rafi Ahmad itu sudah pergi sejak kemarin bersama suaminya. Syahnasnya udah keluar rumah dari kemarin, JJ juga, pergi bareng. Ia satu keluarga, kata Tarno, penjaga rumah Syahnas, Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023. Lebih lanjut, Tarno menuturkan jika pasangan yang menikah pada April tahun 2018 lalu itu pergi ke luar kota untuk berlibur. Lagi liburan kali ke luar kota, tutur Tarno. Meski tak tahu persis keadaan rumah tangga Syahnas dan JJ, Tarno mengatakan keduanya terlihat harmonis. Ia harmonis, pungkasnya, diketahui, istri Randy Kejaernet, Lady Veronica Nayoan dan membongkar kabar perselingkuhan suaminya dengan adik Bungsu Rafi Ahmad pada selasa tanggal 20 Juni tahun 2023 sore. Syahnas dan Randy sudah selingkuh sejak pertengahan 2022 lalu. Saat itu Lady Veronica tengah hamil anak ketiga. Reaksi JJ, rumah tangga Syahnas Sakidah dan JJ Govinda tengah diterpa isu miring. Adik Bungsu Rafi Ahmad tersebut diduga telah menjalin hubungan dengan aktor Randy Kejaernet. Bukti perselingkuhan Syahnas dan Randy Kejaernet dibongkar langsung oleh Lady Veronica Nayoan, istri Randy. Melalui media sosialnya, Lady membeberkan semua bukti obrolan mesra di ponsel hingga surat perjanjian. Di antara bukti tersebut, Lady menjelaskan bahwa Syahnas pernah memberikan iPhone 11 Pro Max pada Randy. Anda belikan suami saya iPhone 11 Pro Max beserta no kartunya supaya enggak ketahuan dan lagi-lagi ketahuan, dan lagi-lagi saya tahu, tulis Lady. Usaha damai sempat dilakukan pihak Syahnas dan Randy. Bahkan, demi mempertahankan rumah tangga, JJ Govinda memblokir nomor Randy dan mengganti nomor Syahnas sampai tiga kali. Ia juga membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Syahnas, Randy, dan Lady. Semua itu dilakukan agar Syahnas tak bisa menghubungi Randy. Kendati demikian, usaha tersebut tetap tak mengurungkan Syahnas dan Randy untuk menjalin asmara. Bagaimana suami saya enggak balik-balik lagi kalau kamu selalu hubungin terus? Udah diganti nomor HP-mu 3x oleh suamimu malah kamunya yang hubungi suami saya lagi dan lagi, tulis Lady. Menurut pengakuan Lady, ia mengetahui soal perselingkuhan ini sejak Juli tahun 2022. Kala itu dirinya juga tengah hamil anak ketiga. Setahun berlalu, Lady naik pitam karena Syahnas sadikah dengan Randy tak kunjung menyudahi perselingkuhan. Sampai saat ini, belum ada klarifikasi dari pihak Syahnas maupun Randy kejaernet. Kabar yang ketiga, JJ Govinda bongkar kelakuan Syahnas setelah 5 tahun nikah, istri macam apa lho? JJ Govinda bongkar kelakuan Syahnas setelah 5 tahun nikah, istri macam apa lho? Kabar perselingkuhan antara Randy kejaernet dengan Syahnas sadikah membuat JJ Govinda banjir simpati publik. Apalagi, adik ipar Raffi Ahmad itu pernah mengaku bahwa dirinya nyaris tak pernah sahur bersama Syahnas. Dalam sebuah cuplikan video yang viral, tampak JJ dan Syahnas sedang berkumpul dengan Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Deni Cagur. Diungkap oleh JJ, Syahnas hanya tiga kali menyiapkan sahur untuknya selama 5 tahun pernikahan mereka. Soalnya selama 5 tahun nikah, baru sahur bareng itu tiga kali, kata JJ dalam video unggahan akun TikTok at Nuna Garis Bawafia, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Pengakuan JJ sontak membuat Raffi Ahmad membuli Syahnas, sementara Deni Cagur bertanya lagi seolah tak yakin. Serius itu? Tanya Deni. Tidur dia, sahut JJ, diikuti gelak tawa Syahnas yang terus berusaha mengelak. Akhirnya terungkap Syahnas gak pernah nyiapin makan JJ, ujar Deni. Raffi Ahmad pun menegur Syahnas, menyebut adiknya tak becus jadi istri. Hei istri macam apa lo, wanita malas lo, ujar Raffi sambil mendorong punggung adiknya itu. Syahnas berkelakar, meminta mereka berhenti membahas masalah ini karena takut ibu mertuanya tahu. Alhasil, Syahnas semakin dihujat. Begini aja bilangnya takut mama mertua, selingkuh kok kagak ada takut-takutnya. Komentar warganet, ya kalau masak sendiri mungkin mama mertua masih bisa maklumlah, ini udah masak sendiri, makan sendiri. Tapi, diselingkuhin, mama mertua udah bukannya sek lagi tapi nangis anaknya disiasiakan, sahut warganet lain. Sementara itu, dugaan perselingkuhan Syahnas dibongkar oleh Lady Nayoan, istri Randy Kejaernet. Menurut Lady, hubungan gelap mereka sudah berlangsung selama setahun.